Jika Anda sering mengalami kemalangan, mungkin ini salah satu penyebabnya. Pemilihan tanaman yang kurang tepat yang Anda tanam di depan rumah, ternyata menurut mitos dan kepercayaan zaman dahulu bisa mendatangkan kemalangan. Berdasarkan kepercayaan filosofi dari ilmu Vekshui serta fastu sastra yang terkenal di seluruh dunia. Simak inilah tujuh tanaman yang bisa mendatangkan kemalangan dan kesialan bagi penghuni rumah jika ditanam di depan rumah. 1. Pohon Kaktus Pohon kaktus seringkali dianggap sebagai salah satu tanaman pembawa sial menurut Islam karena bentuk tanamannya yang berduri serta tumbuh di lingkungan yang minim air. Dalam situasi tertentu, seperti pada musim panas, pohon kaktus mungkin saja tumbuh di kebunmu karena kondisi tanah cukup kering dan kurang lembab. Bahkan, menurut Feng Shui dan fastu sastra pun sebaiknya tanaman ini tak dipelihara karena menimbulkan kemalangan berupa konflik antara pihak keluarga. 2. Pohon Bonsai Menurut filosofi fastu sastra, pohon bonsai dan beberapa pohon lainnya yang menghasilkan bunga berwarna merah sebaiknya tidak ditanam di dalam rumah. Alasannya, sifat tanaman ini yang memiliki pertumbuhan terbatas dan harus terus dikurung terus bisa menjadi pengaruh buruk bagi kehidupanmu sekeluarga. Jika masih ingin memelihara pohon bonsai, sebaiknya tanam pohon bonsai di ruangan terbuka atau ditanam di area kebun. 3. Tanaman Mirtus dan Asam Jawa Tanaman Mirtus atau murad secara filosofis mirip seperti tanaman asam jawa yang dianggap sebagai tanaman buah pembawa sial dan sebaiknya tak dipelihara. Menurut mitologi kuno, kedua tanaman ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah jahat serta berbagai macam sosok gaib lainnya. Sebaiknya kamu tidak memelihara kedua tanaman ini atau membangun rumah di dekat kedua tanaman ini jika tidak ingin tertimpa sial dan kemalangan. 4. Pohon Kapas Percaya atau tidak, ternyata pohon kapas juga dianggap sebagai jenis tanaman pembawa sial oleh banyak orang, loh. Kok bisa? Ya. Menurut filosofi Feng Shui dan Fastu Sastra, pohon kapas membawa sial karena menjadi perantara yang mudah bagi debu dan kotoran di rumah. Debu dan kotoran juga dipercaya menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan di rumah bila sering dibiarkan. 5. Pohon Bougainville Tumbuhan berbunga cantik berwarna merah ini banyak ditemui di berbagai tempat karena sejak dahulu banyak orang memeliharanya sebagai tanaman hias. Meskipun berbunga cantik, namun ternyata tanaman Bougainville juga termasuk salah satu jenis tanaman yang membawa sial. Menurut filosofi Feng Shui dan Fastu Sastra, tanaman Bougainville sebaiknya tak dipelihara di rumah karena dapat menyebabkan kesialan terutama dalam hubungan romansah. Namun, memang secara logikapun pohon Bougainville kurang baik ditanam di sekitar rumah karena tanamannya berduri dan bisa saja melukai seseorang, kan? 6. Pohon Pepaya juga tanaman buah pembawa sial. Berdasarkan kepercayaan tradisional sejak zaman dahulu, pohon Pepaya selalu diasosiasikan sebagai pohon yang kurang baik kehadirannya. Pasalnya, pohon Pepaya tak hanya dipercaya membawa energi buruk ke rumah, tetapi juga dianggap sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk gaib. Konon, apabila pohon Pepaya ditanam di depan rumah maka akan mengundang malapetaka bagi seisi rumah berupa sakit serta kerugian usaha. Itulah kenapa pohon Pepaya disebut tanaman buah pembawa sial. Cukup mengerikan, bukan? Terima kasih telah menonton! 7. Pohon Anggur juga dianggap tanaman pembawa sial. Siapa sangka, ternyata pohon anggur termasuk tanaman buah pembawa sial. Meskipun buahnya nikmat dan dapat dijadikan berbagai olahan lezat, namun banyak orang yang enggan memelihara pohon anggur. Mitos pohon anggur sebagai tanaman buah yang membawa sial sendiri datang dari banyak kepercayaan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa contohnya, pohon anggur dianggap dapat membawa kebangkrutan bagi sang pemilik. Selain itu, ada juga yang menyebut pohon anggur sebagai tanaman buah pembawa sial karena membawa energi negatif. Jadi bagaimana menurut Anda, apakah ada salah satu tanaman di atas yang ada di depan rumah Anda? dipercayaan masyarakat Jawa contohnya. Terima kasih.